Intro Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sudah memperoleh dokumen salinan berkas perkara terkait terbidana korupsi hak tagi, Bang Bali Joko Chandra, baik dari Baris Krim Mabes Polri maupun Kejaksaan Agung Jurubicara, Ali Fikri berlatar belakang jaksa ini tidak menjelaskan secara spesifik dokumen tersebut hanya saja ia menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan penelitian terhadap dokumen tersebut sebelum menentukan sikap selanjutnya Wakil Ketua KPK Nawawi, Pomo Lango sebelumnya mengeluhkan karena tidak diberikan dokumen penanganan perkara seputar Joko Chandra dan kawan-kawan oleh Kepolisian dan Kejaksaan Agung padahal menurutnya KPK sudah melakukan permintaan sebanyak dua kali ia mengungkapkan dokumen dari dua aparat penegak hukum ini nantinya akan digabungkan dengan dokumen-dokumen lain yang diperoleh dari masyarakat guna melakukan kemungkinan penyelidikan baru terhadap nama-nama yang belum tersentuh Dalam penanganan kasus Joko Chandra dan kawan-kawan ini terdapat inisial-inisial pejabat baik di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung yang belum ada tindak lanjutnya dari Kors Adiaksa Sedangkan untuk kasus retnotes Joko Chandra terdaku irjen Napoleon Bonaparte selaku Kepala Divisi Hubungan Internasional menyebut permintaan uang 7 miliar untuk petinggi namun ia tidak secara gamblang mengatakan siapa petinggi yang dimaksud Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!